Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial saya ini gratis, asastudio.org saya sudah mempunyai aplikasi semacam ini dan sekarang saya tinggal memfungsikan aplikasi yang sudah saya buat sejauh ini oke, seperti itu, dan saya tutup lalu disini saya membutuhkan yang namanya import saya membutuhkan import dan spasi lalu disini saya memberikan saya memberikan sistem lalu dot dan disini adalah net oke, seperti itu, dan sekarang saya sudah mempunyai semua yang saya butuhkan lalu disini saya memberikan sebuah variable, mungkin proses dan di proses oke, saya memberikan public dulu public, di public saya memberikan spasi dan with event lalu saya memberikan nama, proses, dan saya memberikan as lalu saya memberikan web client oke, semacam itu, semacam itu public with event, proses as web client dan di tombol download sini, di button destinasi ini oke, di PTN download saya memberikan, disini di tombol download, saya memberikan proses, anda klik 2 dan sama dengan new oke, dan di new, anda memberikan web client oke, semacam itu dan selanjutnya, saya memberikan proses lalu dot dan disini adalah download oke, download file semacam ini asins oke, seperti itu dan kurung buka-kurung tutup di pertama, saya memberikan informasi url-nya file-nya yang di download oke, seperti itu saya memberikan informasi tagbox url dan disini saya tinggal memberikan tb file url dan titik lalu tag oke, seperti itu dan saya memberikan koma lalu saya memberikan tb destination yang kedua adalah isinya dari tagbox destinasi dan dot tag oke, disini saya sepertinya memberikan ini new new dan spasi lalu uri oke, dan saya memberikan kurung buka lagi lalu di belakang saya memberikan kurung tutup oke, disini saya memberikan kurung tutup dan oke, saya memberikan kurung tutup ini lalu disini kurung buka oke, jadi anda membutuhkan uri tag oke saya memberikan ini koma dan ini oke saya memberikan new uri di asalnya dan koma disini filenya di folder yang sudah kita pilih tadi oke, dan sekarang jika saya start debugging saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan oke, saya mau mencoba memilih oke, jika saya mungkin tutorial oke, after effect mungkin after effect pdf oke, saya saya mau mencari file untuk download untuk contoh download dan disini saya sudah mempunyai link dan langsung klik kanan dan copy link lalu saya menuju ke aplikasi saya dan paste oke, seperti itu dan oke, sepertinya saya tidak menemukan file disini oke, saya hapus dulu oke, saya buka dulu disini oke, dan saya sudah mempunyai ini saya copy saya cancel di idman karena saya tidak membutuhkan itu sekarang dan disini saya paste dan saya sudah mempunyai semacam ini lalu disini saya klik untuk mencari destinasi folder dan saya menuju ke desktop lalu saya membuat folder baru mungkin tes tes download oke, seperti itu mungkin dan saya buka ini lalu saya memberikan filenya juga tes lalu .pdf oke, semacam itu dan jika saya save saya sudah mempunyai dua link satu di sumbernya file file-nya dan satu adalah di komputer saya dan sekarang saya klik download seharusnya ada proses jika saya lihat di explorer saya menuju ke desktop lalu saya menuju ke tes download saya sudah mempunyai tes .pdf oke, seperti itu tapi disini saya masih belum mendapatkan informasi dan jika saya refresh saya mendapatkan kapasitas yang terus bertambah karena disini ada proses download hanya saja saya tidak mendapatkan informasi apapun di aplikasi saya dan di video selanjutnya saya akan menambahkan beberapa informasi tentang proses download yang sedang berjalan dan sampai mungkin sampai komplit mungkin semacam itu dan disini saya sudah mempunyai file downloader yang sudah berfungsi dan kapasitasnya tetap berjalan terus seperti ini dan sepertinya sampai detik ini saya sudah memiliki aplikasi yang berfungsi dengan baik tinggal kita menambahkan beberapa informasi informasi tambahan yang dibutuhkan untuk identifikasi dari proses aplikasi yang sedang berjalan mungkin semacam itu oke, jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan subscribe di youtube saya dan kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana oke, sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati